sudah umur 50 itu cantik atau tidak cantik sudah tidak penting karena sudah tidak bisa lagi disembunyikan dibalik lipstik dan bedah iya toh ibu-ibu jangan percaya kalau ada yang datang bilang mama umur berapa terus mama kasih tau saya umur 50 dia sengaja kaget 50 macam ke 30 jangan percaya kau kuatkan di saat ku lemah kau menopang di saat ku merasa kaget serahkan diri ke nabi karyamu serahkan diri ke nabi karyamu kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan mari berdoa ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami sebab siapakah kami ini Tuhan kami orang-orang berdosa dan terbatas dalam segala sesuatu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firmanmu kecuali kalau Tuhan menolong kami oleh kuat kuasa roh kudusmu kami mohon hari ini kami demampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan tapi lebih dari itu kami demampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk firman ini kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan kadang-kadang penggoda itu ada di dalam kami juga ada di sekitar kami supaya di dalam damai sejahtera mu kami belajar firman Tuhan terima kasih Tuhan kami rindu pada firmanmu berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa amin bapak ibu saudara-saudara salam dalam sukacita kita di malam yang luar biasa ini tema kita adalah keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat saya pilih satu bagian yang saya kira sangat biasa kita baca pertama korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke 7 yang sudah dapat katakan amin amin betul belum buka ju amin itu tipu itu pertama korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke 7 kasih sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku kasih itu sabar kasih itu murah hati ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi bersuka cita karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu demikian firman Tuhan berbahagia setiap orang yang mendengar firman memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari shalom kuat sedikit shalom keluarga yang diberkati supaya jadi berkat itu pasti keluarga bahagia amin saya mau tanya saudara bahagia yakin saudara bahagia saya tanya saudara ada masalah saya lihat ini muka masalah semua masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan sekarang saudara kastor saya bagaimana saudara ada masalah tapi saudara bahagia saudara ada masalah tapi sekaligus bahagia caranya nah ini juga bahaya kadang-kadang kita rasa bahagia tapi kita tidak tanggung itu masalah kadang-kadang ada yang melupakan masalah ada yang tidak bertanggung jawab terhadap masalah bahkan masalah di rumah juga dia tidak lepas tangan di Atambuas ini ada? ada itu yang fam apa dong itu yang ada masalah tidak bertanggung jawab tapi bilang bahagia bahagia baik saudara-saudara kalau kita belajar saya omong ulang bareng yang saudara tahu kalau kita belajar dari masmur 128 dia kasih tahu bahagia itu bukan karena saudara terlalu kaya apakah kan terlalu kaya saudara bahagia? buktinya ada banyak orang kaya juga tidak bahagia apakah karena saudara terlalu cantik lantai saudara bahagia? oh saudara tahu itu juga berarti bukan karena kaya bukan karena cantik bahagia Alkitab kasih tahu bahagia ini kalau empat hal ini ada satu kalau takut Tuhan kalau takut Tuhan bahagia amin kok suami-suami yang takut Tuhan tidak akan tipu dia puistri amin kok disini ada suami yang biasa tipu istri ada dia ada duduk disini nah dia pakai baju warna masa kok tiap hari kena tipu bahagia suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah menampar istrinya amin ibu-ibu kalau kena tampar tiap hari bahagia bangun ini hari terus jam 10 kok belum-belum terus dia bilang papa ini hari kita belum kena ini bahagia bahagia kalau begitu istri-istri yang takut Tuhan itu tidak akan pernah maki suaminya sekalipun dia sangat marah amin disini ada ibu-ibu tukang pahmaki itu ibu ada disini siapa punya istri doang katakan itu masa tiap hari kena maki bahagia saudara tidak bahagia tidak bahagia mau jadi berkat tidak mungkin mungkin itu anak-anak yang takut Tuhan itu dia rajin hormat dan tunduk kepada orang tua amin anak-anak disini takut orang tua semua tunduk juga disini ada anak-anak yang usia 11 tahun yang salah sedikit dengan orang tua dia banting pintu ada itu anak dong ada disini eh saya kasih tau kamu saya kasih tau kamu eh anak-anak anak-anak kamu yang salah sedikit itu banting pintu karena kamu belum tahu harga pintu berapa kalau kamu setau harga pintu pintu jati kamu akan tutup dengan teratu kedua rumah yang berbahagia adalah kalau makan dari jeripaya tangan sendiri amin kok orang yang makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia kebalikannya adalah jadi yang hanya harap warisan itu tidak mungkin bahagia sebab yang harap warisan itu tiap hari dia pun pertanyaan hanya satu kapan bab tua mati nah kalau tiap hari hanya tanya kapan bab tua mati tanya kapan bab tua mati lama-lama bab tua belum mati dia mati dulu anak-anak yang hanya harap warisan itu sedara pas dia pun papa mama sakit kok batok sedikit dia langsung sampai tes sertifikat tidak mungkin bahagia tidak mungkin eh saya kasih tau sedara itu serius makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia amin kok saudara tinggal di rumah fasilitas lengkap sekali tapi kalau itu masih orang tua punya belum bahagia tinggal di rumah sendiri hanya satu air ukuran tiga kali tiga kita masuk langsung keringat di dalam tapi kalau itu rumah sendiri kita tulis rumahku istanaku bahagia anak-anak disini tidak ada anak-anak ini tante-tante semua anak-anak kamu pegang HP terbaru iPhone sekalipun yang terbaru kalau masih orang tua beli belum bahagia kamu pegang Nokia 3315 yang dia pembunyi bilang tididit-tidit tididit-tidit tapi kalau itu beli pakai hasil jeripaya tangan sendiri itu orang telpon kita buka speaker volume kasih habis dan tidak angkat orang yang kakak ada telpon tuh kasih tinggal biar kamu tahu saya ada HP beli itu tiga rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah pohon anggur itu lambang suka cita minuman anggur itu minuman para raja di pesta-pesta dan bersuka cita karena itu kalau istri menjadi suka cita bagi suami bahagia kok tidak? ibu-ibu kalau suami berangkat terus ingat ibu-ibu dong senang saya lihat ibu kurang yakin yakin kalau suami berangkat ingat ibu-ibu dong senang suami-suami kalau istri seperti pohon anggur yang subur suami berangkat tidur di berangkat ke Surabaya ke Jakarta ke Singapura Malaysia Bali biar tidur di hotel bintang 5 sepre dari sutra sarun bantal dari sutra selimut dari sutra berbau harum sekali tapi dia tidak lupa sarun bantal di rumah padahal mungkin bau luda itu tapi dia kan kebahagiaannya ada di rumah amin kok istrinya seperti pohon anggur yang subur dia pun badan mau subur kok tidak itu soal nomor 2 tapi kebahagiaannya ada di situ ketiga eh keempat yang berbahagia itu adalah kalau anak-anaknya seperti tunas tunas pohon saitun pohon saitun itu menghasilkan minyak saitun dan salah satu fungsi terbaik dari minyak saitun ialah menyembuhkan luka kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya bahagia dua satu menyembuhkan luka itu berarti kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya bahagia kedua ini lebih arafia kalau orang tua sudah lanjut usia sudah sakit di kursi roda di tempat tidur dan masih ada anak yang bisa urus orang tuanya bahagia sekarang saya tanya saudara ini empat hal suh ada di kitab puruma nah bagaimana nanti saudara tidak bahagia tapi bahagia berkat ini jadi masalah ini mari kita mulai satu-satu saya baca teks ini dengan serius untuk kita melihat bahwa efek dari takut Tuhan dan seterusnya itu harus ada dalam hidup kita bahwa kita paham betul apa itu menjadi berkat karena kerinduan kita menurut tema ini jadi berkat berkat apa dolo saudara karena berkat itu ada dua satu berkat jasmani satu berkat itu saya sebut sebagai kesuksesan kesuksesan itu ada kesuksesan jasmani kesuksesan rohani kesuksesan jasmani itu bisa dilihat bisa sentuh bisa dirabah dulu miskin sekarang kaya dulu tidak ada rumah sekarang rumah tingkat besar dulu jalan kaki sekarang naik auto grab dianggap sukses dianggap sukses tapi itu bisa direkayasa terbatas tapi ada kesuksesan kedua yaitu kesuksesan spiritual kesuksesan spiritual ini saudara begitu penting kenapa? karena disini ada kejujuran dalam spiritualitas yang baik itu ada kejujuran disini ada pengakuan dosa saudara tidak akan mengaku dosa di hadapan umum paling yang standar yang spesifik saudara tidak nyatakan disini dan saudara tahu yang ketiga ini benteng paling terakhir dimana orang berjumpa dengan godaan demi godaan mari kita jujur sekarang waktu tenaga uang kesempatan lebih banyak kita pakai untuk kesuksesan yang tampak yang tidak tampak yang spiritual atau yang tampak yang tampak padahal semua yang tampak itu berakhir lalu ketika saudara sukses secara nyata yang bisa disentuh lantus saudara mau berbagi berkaitan itu tanpa kesuksesan spiritual orang berdosa pun bisa melakukan itu bisa yang tampak itu semua terbatas saya bicara ulang terbatas sekali semua yang tampak berada di grup WRA sudah umur 50 itu cantik atau tidak cantik itu tidak penting karena sudah tidak bisa lagi disembunyikan dibalik lipstick dan bedah iya toh ibu-ibu jangan percaya kalau ada yang datang bilang mama umur berapa terus mama saya umur 50 dia sengaja kaget 50 macam ke 30 jangan percaya jangan percaya masa kau 35 sama dengan 50 nah yang 15 dimana eh waktu kita umur 30 itu yang kita punya pipi dong ini kayak kinculong su 50 itu melele bapak mele tidak bisa itu kita pun ini dong ini tidak kuat lagi kayak orang kupang bilang kakak lu kalau kita jalan dengan kita pun teman eh kita pun anak nona terus ada yang tanya mama ini siapa ini siapa anak perempuan yang pertama dia sengaja kaget bilang anak perempuan macam ke kakak adi jangan percaya jangan percaya masa mama ke kakak adi dan di puanak mama kalau ke kakak adi dan di puanak hanya dua kemungkinan pertama dia punya anak punya muka itu terlalu tua makanya dan di puanak itu dekat sekali atau yang kedua kemungkinan besar dia punya mama menikah terlalu muda mungkin delapan tahun sunikah jadi akhirnya seperti jaraknya dekat sekali umur lima puluh tahun itu terbatas saudara mau perawatan jasmani seperti apapun di umur enam puluh tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja kosupensi waktu kita aktif itu yang orang datang siap laksanakan laporan selesai laporan dilanjutkan nah itu itu aktif bapak supensiun kalau kita mau terima pensiun di kantor pos itu anak yang baru honor tiga bulan itu dia lihat kita terjauh seperti ini baru dia bilang tua aman kok tua itu rasa-rasa kayak mau cek dia di usia tujuh puluh tahun di usia tujuh puluh tahun rumah besar atau rumah kecil sama saja apalagi rumah tingkat kosupake tongkat mau naik di lantai dua tidak jadi selesai di usia lapan puluh tahun kalau tuan izinkan saudara umur panjang kaya atau miskin pun sama saja kau tidak mungkin lagi beli C.I. dua kilo makan sendiri kolesterol asam urat ring di jantung gigi su tidak ada orang lain kunyah kita tidak kunyah mau mau bagaimana kumpul cucu cucu lari-lari lari-lari kita senang sekali terus cucu yang paling itu bilang opa mau makan apa kakak bagi kakak bagi opa hanya bilang jangan opa opa bubur paling-paling jadi saudara lihat ya menjadi berkatan pakai suksesan spiritual itu kezia-ziaan lalu kita mau jadi berkat yang macam apa saudara mari kita lihat pembacaan tadi surat korintus ini menarik kenapa karena paulus dengar kabar jemaat hampir pecah jemaat hampir pecah karena dua alasan pertama ini jemaat orang bilang begini orang pelayan yang bagus itu harus seperti paulus paulus itu satu kali berhutbah dua ribu tiga ribu orang bertobat itu dolo baru pelayan separuhnya tidak pelayan yang bagus harus seperti apolos karena apolos itu seorang penghutbah yang luar biasa khutbah lima enam jam orang tidak bosan itu dolo baru pelayan paulus dan apolos dua-dua tidak tahu apa-apa jemaat sementara memetakan diri seolah-olah pendukung paulus separuh seolah-olah pendukung apolos paulus bilang kamu seperti anak-anak saja yang kayaknya di polikarpus ini ada yang biasa pilih-pilih pendeta kok ada kok ada ada dia majelis kok jemaat atau majelis jemaat paulus bilang itu seperti anak-anak itu yang kedua jemaat sementara sibuk untuk bertengkar karunia mana yang paling besar dong bertengkar sekali karunia mana yang terbesar karunia paulus bedakan dalam dua satu karunia karunia motivasi karunia motivasi itu seperti menyanyi berhutbah mendampingi mengajar itu karunia motivasi yang kedua karunia-karunia manifestasi bicara dalam bahasa roh sembuhkan orang sakit menerjemahkan bahasa roh jemaat sibuk bertengkar soal mana yang paling hebat disitu paulus bilang kalau kamu tiap hari sibuk membanding-bandingkan karunia mana yang paling besar kapan jadi berkat kapan lalu paulus bilang kamu seperti anak yang baru lahir ini hidup hanya banding-banding paulus bilang hei kamu dengar aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling utama dan dia sampaikan sekarang dalam pembacaan tadi karunia paling utama itu apa apa kuat sedikit lebih kuat tiga ayat yang pertama menjelaskan dengan sangat baik hei kamu punya karunia kamu tahu semua bahasa bahasa manusia sekalipun bahasa malaikat kamu tahu semua tapi kalau kasih tidak ada pada kamu kamu hanya seperti gong yang berbun tidak ada arti jangan bicara berkat disitu tidak ada arti kalau kasih tidak ada kenapa lihat saya ayat yang kedua dikasih tahu hei sekalipun kamu bisa bernubuat kamu punya pengetahuan yang luar biasa kamu punya iman yang sempurna dapat memindahkan gunung ke laut sujago itu tapi kalau kasih tidak ada kamu tidak ada gunanya kamu tidak ada gunanya nah kalau sujil tidak ada guna dia pemberkat dimana ada berkat ketiga dia sampaikan tambah eh sekalipun sekalipun yang kamu membagi bagikan semua yang ada padamu semua yang ada padamu dulu itu kalau orang bisa bagi 20% dalam hidupnya dari dia pemberkat-berkat 20% saja dia sudah masuk dalam kategori teramat baik 20% apalagi seluruh dia bagi dia koma disitu ditambahkan bahkan memberi diri untuk dibakar hidup-hidup tapi kalau kasih tidak ada kamu tidak ada faedahnya sama sekali tidak ada nah ini kalau kita begini macam kalau tidak ada faedah ini kita mau jadi apa kita rasa kita lagi menjadi berkat padahal Alkitab bilang tidak ada faedah mari kita renungkan dan kita ukur sekarang ikut saya ini pengertian saudara setahu tapi saya mau kesta ulang kasih ialah omong kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun tidak akan berubah menjadi kebencian ulang-ulang kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun tidak akan berubah menjadi kebencian oke rujukannya jelas karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Tuhan Allah mengasihi dunia amin apakah dunia mengasihi Tuhan Allah tidak kan lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Tuhan berhenti mengasihi dunia apakah kemudian Tuhan membenci dunia saudara lihat kasih tidak terpatahkan tidak terpatahkan sekarang kita mulai satu ini ukuran ini supaya kita ukur-ukur ini sudah diberkat kebaikan kalau tidak nanti kita jatuh pada dosa jemaat yang membanding-bandingkan saja tadi satu dia bilang begini kasih itu sabar kasih itu saya mau tanya kita disini orang sabar semua ini sabar-sabar semua suami disini sabar-sabar istri disini sabar-sabar apa kan ini ukurannya kasih itu sabar sabar yang dicatatkan dalam Alkitab mengandung dua pengertian pertama sabar terhadap sebuah keadaan sabar terhadap apa itu catatan menarik anak-anak kalau ada nasihat anak-anak hormatilah ayamu dan ibumu pada saat orang tua telah memberikan seluruh fasilitas baru nasihat ini datang bilang anak-anak hormati orang tua gampang tapi konteks waktu itu tidak begitu anak perempuan dijual jadi pelacur yang laki-laki jadi buruh jadi budak hasilnya dia pun bapak yang pakai dalam kondisi yang seperti itu nasihat ini datang anak-anak hormatilah ayamu dan ibumu bisa sabar kalau saudara tidak punya kesuksesan spiritual yang bagus tidak bisa karena itu butuh ini sabar sabar terhadap sebuah keadaan tapi yang kedua sabar terhadap orang lain sabar terhadap terhadap oke kan ini kita bicara tentang keluarga yang diberkati saya mau tanya istri-istri dong sabar terhadap suami hei kok bilang keluarga diberkati istri-istri sabar suami kok sabar suami-suami sabar terhadap istri luar biasa saudara ini sebuah proses telus meneru saudara karena menikah itu pelajaran yang tidak pernah ada akhirnya jadi kalau seorang istri atau seorang suami pernah bilang istrinya bilang saya bertahul itu suselesai itu suselesai itu suselesai kita ternyata hanya sekedar tinggal bersama kita sudah tidak lagi menikah hanya kan mau cerekan tidak bisa kok ini orang gereja mau cerekan mana sudah terpaksa kita beli pakaian seragam kok pipes tanah jalan sama-sama datang sengaja terlambat angka-angka tangan begini supaya orang pencitraan itu namanya sabar dalam sabar itu ada proses untuk dapat berkat-berkat itu kan butuh proses amin dalam proses spiritualitas yang bagus itu tidak pakai tipu di situ tidak pakai tidak pakai jangan sampai dia amin pertalai yang harga itu hari jual pakai harga sekarang baru sangat diberkati tipu jadi harus jujur terhadap sebuah keadaan dalam kesabaran itu banyak orang tidak mau sabar saya waktu di anuglas saya harus tahu saudara-saudara dulu itu di dunia ada satu binatang yang dipunama ayam apa itu ayam itu hanya dibedakan dalam ayam jantan dan ayam hanya ayam dantan ayam betina tiba-tiba muncul ayam potong tiba-tiba muncul ayam akhirnya itu ayam yang tadi-tadinya hanya ayam sekarang dia jadi ayam kampung karena sudah ada ayam akhirnya bikin kita yang pusing apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung kita juga pusing sekali apa bedanya apa bedanya saya mau tanya saudara ada yang ada ayam kampung di rumah betul-betul ada memang ada bagi dong ayam kampung itu kita pelihara enam bulan masih kecil tapi dia pun daging enak kalau dijual mahal kalau dia betina bertelur ya karena dia tahu proses bersabar bertahan tapi coba lihat ayam oh tahu juga itu ayam potong itu kita baru pelihara satu bulan sedipum mata sebesar begini itu kalau lihat pakai kacapen besar kalau lihat langsung judia kecil begini tapi itu ayam ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor dia bukak kipata anak-anak pake kanel pot racing gas di samping kandang besok itu ayam mati ayam tidak tahu kesabaran ayam tidak tahu proses bagaimana bisa bertahan makanya menikah tubuh bersabar amin yang muda-muda anak muda jangan buru-buru menikah masih muda bikin ke tante-tante pacaran pacaran pake panggil bilang papi sumi im nikmati masa masa muda saya kasih anak muda yang dia pun nama bulan madu itu hanya satu bulan masuk bulan kedua itu dia pun madu habis itu tinggal dia pun lebar kalau kamu tidak belajar bersabar eh bapak mama anak-anak semua istri suami yang tidak bersabar itu yang sedikit-sedikit marah angka piring lempar di atam buah sini ada dia pak kok ibu pak kok ibu dong ada di sini cotunjuk cotunjuk dia yang aduh piring dia lempar kursi dia lempar motor dia banting padahal belum lunas jadi butuh sabar satu kasih itu apa itu ukuran oh supaya kita tahu mau jadi berkat jadi berkat yang betul jangan sampai kumpul ame super midi dua dos dibagi di kampung sana baru foto bertulis indahnya berbagi mau kasih takus apa satu kasih itu kedua kasih itu kasih itu apa saya mau kasih saudara banyak orang baik tapi tidak murah hati ada banyak orang baik jadi tidak masalah siapapun datang ke reja rajin dia tidak pernah ribut tetangga iper baik kakak adik baik tapi itu orang pusek kikir tidak ada dua di Atambua ada di Polikarpus ada di Majelis Kojeman saudara coba kasih tau saya orang sekikir mana yang bisa jadi berkat yang sekikir macam mana yang bisa jadi berkat kecuali kalau ada kasih murah hati kita kadang-kadang berbuat kasih yang paling baik murah hati kalau pas natal natal ini nanti panggil amin nenek satu lewat mau pasar nenek nenek menang pasar buat apa jual ini sudah nenek sini nenek nenek minum apa nenek bilang apa apa sudah nenek omong teh kopi bir atau wine nenek omong tidak tidak masalah terus nenek bilang sudah saya wine saya wine kasih keluar wine nenek minum habis dua botol terus kita keluar kita bilang nenek ini bayar nenek punya pepaya ini haribay jadi ada beras sedikit gula susu minyak goreng nenek tinggal dimana dia kestau dimana diten terus kita tanya nenek nanti pulang saya jalan kaki jangan jangan jalan kaki kalau di kupang dia bilang grab nenek pulang pakai grab tiga hari kemudian itu nenek datang kembali bapak yang lihat terus bapak bilang mama iya mama oh kenapa lupa nenek memang itu nenek suka cari masalah kalau tidak sabar kita bisa cek itu nenek makanya dia mulai kasih itu kasih itu dalam kesabaran itu kita bermura dalam konteks rumah tangga kadang-kadang kita suami istri tapi kita pilih-pilih kalau yang datang itu suami punya keluarga keluarga dari kampung sampai selum selum eh masuk masuk duduk duduk sudah dua jam begitu baru dia keluar ambil marunga baru dia rebus dia bilang sudah teh ini makanan sehat itu kalau suami punya tapi kalau dia punya keluarga yang datang baru selum di muka pintu itu ayam langsung menderita di belakang nah di atam buah ini ada begitu kok tidak itu di keluarga yang mana dong yang faham apa dong itu yang pilih-pilih sekali kalau kumpul keluarga di depung keluarga itu dia pusem manat itu tapi kalau di kita punya itu dia sudah papi tapi dia bilang mama kenapa kok di atam buah sini ada kok itu ibu-ibu dong ada di sini nah dia pakai baju warna warna apa biru ini mulai batu-batu domba cari yang biru dimana kasih murah hati bapak sedua eh lagi tiga belas bisa sabar tapi saya juga hati-hati kan saya pu istri selalu bilang papa papa pikir papa khutbah bagus saya bilang mama orang undang saya satu Indonesia ini luar negeri udah mama bilang cocek orang ikut bapak khutbah jangan sampai pulang cerita bilang rugi-rugi rugi tidak mendengar pendeta yang di khutbah kok iya dia bilang apa tahu pokoknya kita ketawa ketawa kita memang tua khutbah tapi dia tahu tidak tidak salah supaya pulang saya kestu ibu-ibu pendeta ngomong baik-baik satu kasih itu dua kasih itu ketiga kasih itu tidak bapak-bapak bapak-bapak disini aman eh saudara tidak yakin bapak tua ini mama-mama cemburu kok tidak suara sedikit apalagi kalau bapak pernah buat salah itu bapak tua eh kok biasa bapak pulang jam 12 sekarang jam 12 lewat satu kok kenapa bapak tua belum pulang pas bapak pun sampai selum eh hp itu bapak tua tertekan tapi ibu-ibu disini tidak cemburu kok mantap mantap memang sekarang ini yang bikin kacau kita ini grup-grup alumni yang alumni SMP alumni SMA alumni universitas mana fakultas sekarang yang TK juga ada alumni tiap hari mau reuni saja makanya setiap kali mama pipor sampai bapak nanti WA tidur disitu apa yang terlalu jadi hati-hati dengan kecemburuan coba orang mama ada sementara cemburu bapak datang ke sebelah mama kita punya beban dan doa untuk orang-orang disana mari kita berbagi bagi-bagi apa saudara mau diberkati dalam kecemburuan nah tidak bisa cemburu satu itu cinta cemburu yang kedua cemburu soal orang lain orang lain bisa bikin begitu dia tidak bisa tiap hari hanya omong orang pun jelek saja kok kenapa tidak urus rupu diri omong orang dia tambah sini ada yang jalan piman mana hanya omong orang ada yang orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah itu ada picek dulu cek apa tahu dong kredit kok kese orang pu urusan kenapa kita pusing sebenarnya tidak usah paksa diri kita ini kadang-kadang terlalu sibuk di orang sampai lupa sibuk di diri sendiri orang lain itu dapat berkat tapi kita juga ada berkat itu orang ada masalah kita juga ada masalah terlalu batas sibuk dia orang punya kenapa orang yang beli apa-apa dia bukan dukung atau bilang sudah tidak semua dia bilang tidak tahu koperasi mana kok orang urusan dan koperasi kan pasti dia sudah di koperasi dulu kok hidup hanya dalam cemburu begini orang cemburu pasti iri hati pasti orang lain yang dia punya kenapa kita pusing iri hati ialah lebih baik saya rugi asal anda rugi lebih banyak daripada saya untung tapi anda untung lebih banyak saya pakai contoh salah ada dua orang tukang iri hati dan dua berdoa kepada Tuhan karena Tuhan tahu dua orang tukang iri hati Tuhan utus malaikat datang malaikat urus malaikat datang karena kamu dua biasa iri hati maka Tuhan bilang satu saja yang minta yang satu tidak harus minta tapi yang minta itu dia minta apa yang tidak minta dapat dua kali lipat contoh kalau Pak Soni Pak Gustaf ini minta motor satu saya yang tidak minta dapat motor dua kamu dua siapa yang berani minta dua tidak mau sudah tarik undian tarik lot siapa yang minta ternyata saya yang minta saya pikiran kalau saya minta kaya Pak Soni lebih kaya akhirnya saya pikir sudah Tuhan kasih saya pemata buta satu kalau saya pemata buta satu Pak Soni berapa buta satu rugi kok tidak rugi kok tidak tidak rugi buta satu rugi kok tidak tapi lebih senang lihat orang buta itu iri hati kita tak cek kita rugi sama kita pulang dari sini jalan kaki ada orang bawa motor lari kita kaget dia lewat 20 meter dia jatuh kita bilang apa mampus mampus picek begini kita pumbap yang jatuh senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang di atam buah sini ada dia laki-laki kok perempuan dia orang asli kok pendatang orang iri hati itu kalau tinggal sama-sama saudara badekat badekat batetangga apalagi di asrama di kos-kosan sebelah tumis sayur dia panas minyak taruh bawang kan bunyi itu di sebelah tidak mau kalah dia bilang anak-anak kasih panas minyak kasih minyak panas anak-anak kasih tau mama bawang tidak ada sudah terakhir sudah lu percik-percik harju tidak apa-apa yang penting dia bunyi begini nah kalau hidup dalam kecemburuan model begini mau selamat mau jadi berkat setiga satu kasih itu dua kasih itu tiga kasih itu empat kasih itu apa kasih itu apa tidak memegahkan diri oke kasih itu jangan tambah dia sombong itu lain-lain mau cepat-cepat kasih itu tidak memegahkan diri saya mau ke saudara teorinya ini teks mengarahkan orang untuk sadar kasih yang besar itu membuat orang seperti tidak layak dia merasa tidak layak bapak-bapak sumbang 20 juta untuk ini barang dia bilang jangan bicara bilangkan kita punya keselamatan yang Tuhan kasih harganya terlalu besar jangan omong itu justru saya kasihin saya rasa tidak aduh tapi hati-hati itu tipis dan kesombongan hati-hati supaya jangan sampai kita memberi dalam kesombongan tadi bukan sombong apa lagi memegahkan diri barang siapa mau mengikut aku menyangkal dirinya memikul selitnya mengikut aku saya tidak omongin dua pertama menyangkal diri dia bilang bukan saya bukan saya tapi Tuhan siapa yang bangun ini gerung polikarpus ini dia bilang maaf bukan saya tapi Tuhan padahal dia yang kasih semua bukan saya Tuhan bayangkan kalau kita tanya bapak siapa yang bangun polikarpus bukan saya coba cek 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 mohon periksa itu hari kalau bukan ini makan puji sumasuk di atas buah sini agaknya begitu ada kusun di kasih itu tidak memegahkan diri tapi dia menempatkan diri tidak layak untuk tidak layak saya siapa ini saya siapa ini baga ya kita kita jatuh turun dari langit kita bukan sahabat-sahabat seberapa berarti lebar apa sebelas tidak apa-apa satu tahun data hot pas sekali di sini oke suempat satu kasih itu dua kasih itu tiga kasih itu empat kasih itu lima kasih itu tidak sombong orang sombong itu saudara-saudara dia memberi bukan karena Tuhan dia memberi karena dia pun diri kasih barang 250 untuk pembangunan satu barang dia suruh baca di mimbar kecil terima kasih terima kasih kepada keluarga Manove yang telah menyumbangkan 250 ribu rupiah untuk pembangunan juga keluarga Manove bangun kau bilang terima kasih terima kasih hai apa yang terlalu sang bagaya orang sombong itu sulit hidup dalam persekutuan karena dia cenderung cerita tinggi saya punya cerita satu yang sudah sudah saya cerita ulang ada tiga orang yang dong sombong tukang cerita tinggi tapi sama-sama tukang pancing ikan dua dan tiga duduk sama-sama terus tiga cerita yang satu bilang kawan kalau kita pancing di sana itu kita baru buang satu mata kain tiga empat ekor ikan datang sekaligus tiga empat yang satu bilang itu kurang kawan itu kurang kurang bagaimana kurang kalau kita pancing di sana kita baru buang satu mata kain yang tiga empat ekor ikan itu bawa memang depu istri anak yang satu bilang eh kamu dua pun kurang kamu dua pun kurang kamu pun kurang kurang bagaimana kalau kita pancing di sana kita pancing di sana itu kita belum buang mata kain kita belum buang itu ikan-ikan suki luar bilang, om-om pancing kami dulu saudara bayangkan kalau tiga orang ini kita kumpul dong di satu tempat coba kumpul amedon di satu tempat kasih tengah barang dua minggu, kita pulang datang dan sebab bunuh habis kesombongan yang ada ambil pisang satu-satu tambahkan lima puluh kalau dari hati yang tidak saya bicara tentang kesombongan satu juta tidak mau kalah bapak tambah seratus itu satu bilang, tambah seribu berarti seratus satu dia puisi bilang, tambah jangan mau kalah bapak tambah akhirnya kelihatan memberi dari kesombongan dari kesombongan jadi pastikan bahwa kita tidak hidup sebagai orang fasik kita mau hidup betul-betul berakhir di dalam kasih kasihyalah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian itu yang kita mau nyatakan karena Tuhan ajar kita begitu supaya jangan ada orang yang begini Pak Soni saya terlalu hormat Pak tapi setelah saya topapu sifat asli begini maaf 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 itu bukan kasih egois kalau kamu hanya bisa mengisi orang yang berbuat baik kepadamu apakah jasamu karena orang berdosa pun melakukan hal yang sama supaya kita periksa kita sendiri dan sampai kita pikir kita sebetul firman Tuhan itu terlalu baik untuk menolong kita berefleksi tidak akan ada orang yang selesai dengan firman tidak akan tiap-tiap hari kita diajak lima satu tadi kasih itu kasih itu kasih itu kasih itu lima kasih itu enam kasih itu apa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan anak-anak ini harus belajar menghargai orang tua sekarang kita pun bergumulan dalam keluarga itu itu kata kak ini terima kasih maaf tolong permisi ini anak-anak dulu orang tua juga pangku kaki bertaruh headset dia sama keborlari di rumah sakit selang infus masih melekat-melekat disini juga lakukan sopan orang tua tahu kita siapa mau pintar karena mana pun dia tahu dia siapa jangan sampai kita pikir kita setelah lalu kasih tidak melakukan yang tidak sopan suami-suami kasih tahu istri mama pakai pakaian sopan pakaian di gereja dan pakaian di pasar beda kasih tahu kamu harus takut Tidak, doang bilang, boleh, kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian Saya bilang, iya Tuhan melihat hati, tidak melihat pakaian Tapi saya pendeta ini melihat pakaian Bukan melihat hati Nah Lu kira lu sendiri dengan Tuhan? Atau mau pimpin Tuhan sekarang? Eh, saudara doang pakai begitu di situ Kita yang di muka, kita pikiran Kita lihat juga salah Tidak lihat Jadi tolong sopan sedikit Nah Kira-kira, saudara bayangkan Kita mempergumulan ini banyak Karena itu, saudara-saudara Saya kira ini serius Kadang-kadang kita ini juga pakai celana Kira-kira lagi yang datang ke reja sini Ini karet dong, selalu lemah lagi Benang separuh juga sudah buka buang Bikin, pakai sopan-sopan Saya kenapa aku pakai? Bikin, kenapa? Coba Kok mau kasih takut sahabat? Kayak apa kok? Mau mode-mode di situ Mau tahu kita di mana? Kalau tidak kita ini asal-asal Pikir sebetul Seriusin, saudara Kan pergumulan kita di situ Berkat dan menjadi berkat itu sepaket Itu yang sepaket Supaya kita yang membawa berkat itu Bawa kesejukan juga Bukan karena kita Kasih tidak melakukannya Tidak sopan Amin kok? Itu seberapa? Oke Satu apa? Dua kasih itu? Tiga kasih itu? Empat kasih itu? Lima kasih itu? Enam kasih itu? Tujuh Kasih itu? Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri Tidak mencari keuntungan sendiri Saudara-saudara Saya urus Banyak sekali urusan Di mana orang-orang itu Seolah-olah melakukan kasih Tapi mencari keuntungan Datang ke foto Amin Anak itu yang kemomos-kemomos Hidung Dua begini Di foto Dapat 100 juta 50 terus 50 di dia Nah Kasih apa? Dia jangan cari keuntungan Jangan sampai kita Subikin proyek Di dalam yang kita sebut Sebagai kasih Dan menjadi berkat Karena ketika Tuhan Mengasihi kita itu Dia betul-betul total Bahwa nanti Kalau kemudian kita dapat Sesuatu dari situ Soal lain Tapi jangan bikin Sebuah proses sengaja Supaya kita menarik Keuntungan sebesar-besarnya Di situ Kasih tidak mencari Keuntungan sendiri Tidak Supaya kita berbagi Itu berbagi Dari hati yang tulus Berbagi betul Dari hati yang tulus Godaan ini besar Saudara Bukan main-main Kalau uang masih kecil Gampang Uang mulai besarin Kita juga Pikiran juga Di dunia sekarang Wih semua mahal Kita banyak barang ini Mahal Uang banyak ini Kita juga pikiran Dia jaga Supaya kasih itu Tidak mencari Keuntungan sendiri Hati-hati Karena iblis sekarang ini Saudara Sudah Dia pakai dua cara Satu dia bisa Kestaku gitu Wah Tapi yang kedua Dia dengan proses Yang lebih Mantap Dia goda kita Jadi hal-hal yang Yang kita Hati itu Uang Segala macam Jadi jaga Supaya Kalau mau jadi berkat Diberkat itu Ya begitu sudah Tidak mencari Keuntungan Kalau tidak Dia pun sama proyek Berarti lain Lain berapa Matematika berat Oke Satu kasih itu Dua Kasih itu Tiga Kasih itu Empat Kasih itu Lima Enam Tujuh Delapan Apa Itu Saya mau tanya Saudara Marah boleh Kok tidak Marah boleh Kok tidak Boleh Komah Tapi marah Itu proporsional Ayub itu Luka-luka Dari ujung kaki Sampai ujung kepala Dipu istri Datang bilang dia Kalau kita baca Ayub 2 Ayat 9 10 Papa Masih percaya Kepada Tuhan Kutukilah dia Dan matilah Ayub bilang Dipu istri Biar begini Engkau bicara Seperti perempuan Gila Apa yang kau Mau terima Yang baik Dari Tuhan Yang tidak baik Yang kau Tidak mau terima Tapi ayat 10 Tutup dan kalimat ini Dalam kesemuanya Itu Ayub Tidak berbuat Dosa dengan mulut Dia marah Dipu istri Tapi dia marah Proporsional Dia tahu Dipu istri Sifat yang hanya Mau terima Yang baik itu Dia tidak suka Dia kestau Dipu istri Jangan begitu Jangan marah Dia pembadan Kita ini Tidak bisa Mengelola perbedaan Kita berbeda Pendapat sedikit Setersingguh Setersingguh itu Pasti satu kata Akan keluar Parsetan Parsetan Pernah dengar Itu kata Parsetan Atau sendiri Parsetan Persetan itu Terdiri dari Dua suku Kata Par Yang artinya Teman baik Teman akrab Besti Par Dan setan Yang artinya Setan Nitu Wango Jadi parsetan Berarti bakawan Deng Makanya Lebai Partuhan Saudara Kadang-kadang Kita marah Ini tidak Proporsional Untuk menegur Kesalahanmu Aku tidak harus Menjadi musuhmu Kata Firman Jadi kalau saya Lihat Satu pemalas Biar kakak Kita diubahkan Saya kasih tau Kakak pemalas Saya tidak suka Jangan sampai Yang pemalas Itu datang Dia bilang Selomba Saya tidak suka Lihat Lupi mana Saya paling Lihat orang pemalas Itu marah Dia pembadan Kadang-kadang Kita bawa dia Pusuku Yang pemalas Itu datang Dia bilang Selomba Orang mana Saya soe Bapak Dia kamu soe Itu begitu Semua Kenapa Satu soe Begitu Kami soe Semua Kenapa Tolong Kau jaga Kita pemuluh Kau jantar Lalu Satu orang Timur Bodoh Rame Rame Hai Satu orang Satu orang Rote Teputer 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 Kita bilang Otak 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 Kalau ketemu Orang Rote Yang ular di hutan Bunuh mana Itu sedara yang Ngomong Saya hanya tanya Saya tidak Saya tidak Saya tidak Kalau jam 12 siang Ada laki-laki Dewasa Jalan bawa Ayam jantan Satu Dia orang mana Langsung tahu Ibu ini Jangan langsung Begitu Mulut ini Dan pikiran Tolong dikendalikan Kalau tidak Kita ini Om Suka-suka Oke Sumber apa Tinggal Tinggal Tiga Ini Ini yang Belajar dari rumah Bu Hasin Oke Kasih itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sedilan Kasih itu Tidak menyimpan Kesalahan Orang lain Saudara Semoga Saudara Semakin banyak Orang yang kita Ketemu Makin banyak Orang yang Bikin sesuatu Tidak pas Yang kita Mau Kalau kita Puhati Tidak luas Untuk bisa Mengampuni Kita manusia Yang paling Tertekan Di dunia Ya Kenapa Karena siapa Yang pun tugas Setiap hari Mau kasih puas Kita Puhidu Kita di rumah Yang istri Satu Anak Tiga Satu Satu Ada Itu di rumah Apalagi Keluar Datang RT RW Jemaat Siapa yang Tiap hari Mau kasih puas Gitu Sudah Setelah Saudara Ibu-ibu Orang Yahudi Itu malam Kalau mau tidur Sambil Pukul Rumpu Anak Pempadam Yang begini Ke dalam Tanganmu Kuserahkan Nyawaku Ini yang Disempurnakan Oleh Tuhan Yesus Ketika Dia di Kalvari Saudara Tidak Boleh tidur Dengan Amara Di hati Selesaikan Semua Bertidur Jangan Bawa Amaramu Sampai Selesaikan Boleh tidur Karena siapa tahu Matahari Pagi Terbit Setidak ada Lain Ini Matahari Setidak Berulang Tetap Marah Di Atambua Ada Begitu Kakak Adi Ada Antarmajelis Ada Juga Tapi Saudara Mau jadi Belkan Selesaikan Malam Waktu tidur Malam Waktu tidur Ini yang Belum nikah Jangan Renungkan Yang Belum nikah Tidak Boleh Renungkan Kamu Anggap Lalu Malam Waktu tidur Suami Akan Menyentuh Istrinya Istrinya Akan Menyentuh Suaminya Dalam Hubungan Tuhan Allah Berkati Sekarang Coba Kasih Saya Bagaimana Suami Istri Bisa Menikmati Hubungan Suami Istri Yang Tuhan Berkati Tanpa Pengampun Bagaimana Sudara Menikmati Kehidupan Suami Istri Hubungan Suami Padahal Tadi Siang Sudara Bortipu Dia Tadi Siang Sudara Bormaki Dia Tadi Siang Sudara Bortampar Dia Menikmati Pernah Rasa Kok tidak Saat Kita Bermosen Tumam Tua Kok ada Bapak Panas Begini Hei Bapak Panas Itu Atam Buah Dari Dulu Bapak Panas Atau Atam Buah Dingin Sekali Dulu Dari Dulu Bapak Panas Itu Bukan Atam Buah Yang Panas Mempunyai Puhati Yang Panas Tanpa Pengampunan Bisa Sekarang Kita Bicara Pengampunan Supaya Kita Mengerti Kasih Itu Kan Saudara Kalau Jengkel Orang Pih Kasih Dia Ada Jengkel Mama Mantu Nanti Kirim Kasih Dia Paras Pengampunan Itu Bukan Berusaha Melupakan Masalah Makin Sakit Tati Makin Terlebih Lupa Pengampunan Itu Pembebasan Diri Membebaskan Kita Pundiri Menyambut Itu Orang Menyambut Besok Dia Bikin Kesalahan Baru Itu Pengampunan Pengampunan Itu Satu Paket Dengan Pendamaian Pengampunan Satu Paket Dengan Saya Mau Kastu Saudara Ada Banyak Orang Mau Mengampuni Tapi Tidak Mau Berdamai Orang Yang Mau Mengampuni Tapi Tidak Mau Berdamai Itu Dia Bikini Pak Pendeta Untuk Marah Saya Tidak Marah Untuk Marah Saya Tidak Marah Kau Marah Bikin Apa Kau Kita Setua Tua Bikini Dia Mau Datang Silahkan Tapi Untuk Saya Maaf Biar Itu Dia Tidak Mau Berdamai Ada Yang Kebalikan Dari Itu Mau Berdamai Tapi Tidak Mau Mengampuni Yang Mau Berdamai Tapi Tidak Mau Mengampuni Itu Biasa Anak Kecil Loh Dau Itu Dia Puncara Sorong Tangan Itu Tangan Kedepan Kepala 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 Cium Ini Yang Kau Sudara Besok Bukan Kelering Yang Tolong Sudara Yang Tolong Cium Itu Dia Cium Itu Sama Keloder Mau Berdamai Tapi Tidak Mau Mengampuni Sudara Tuhan Yesus Ajar Sebuah Doa Yang Sekir Luar Biasa Tuhan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Sama Seperti Itu Kalimat Kalau kita Bikin Ringan Sendiri Sedikit Dia Berarti Begini Tuhan Ampuni Pak Yandi Sama Seperti Pak Yandi Sudah Mengampuni Pak Sony Kalimat Tambahnya Biar Begini Jadi Kalau Pak Yandi Sudah Mengampuni Pak Sony Dua Kali Pak Yandi Dapat Hak Untuk Diampuni Oleh Tuhan Berapa Kali Seimbang Tapi Kalau Saya Tidak Mengampuni Pak Sony Dua Kali Saya Harus Berdoa Tuhan Minta Maaf Tolong Jangan Ampuni Saya Karena Saya Belum Ampuni Pak Sony Kan Harus Seimbang Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Sama Seperti Diampuni Mau Kau Tidak Mengampuni Mau Nah Itu Yang Membepaskan Diri Kau Sambut Dia Kasih Tidak Menyimpan Kesalahan Karena Kalau Saudara Simpan Satu Orang Pungkesel Lahan Lo Jadi Berkat Kes dia Itu Berkat Langsung Dia Racun Supaya Dia Mati Berapa Berapa Tinggal Berapa Oke Satu Apa Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh 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 Lapan Sembilan Sepuluh Eh Kasih itu Tidak bersuka Cita Atas Ketidakadilan Saya pakai Contoh Saya pakai Contoh Ini Lantas Dung Ada Ini Sekarang Dorang Ada Mau Kho Operasi Yang Tidak Pakai Helem Kalau di Kupan Yang Digonseng Pakai Helem Terus Anggap saja Kita Naik Motor Tidak Lengkap Tidak Pakai Helem Polisi Tahan Helem Di mana Takut Kita Bapak Tadi Saya Di rumah Sakit Buru Buru Ini Mungkin Tidak Tidak Kancing Bapak Jadi Orang Amen Helem Dari Polisi Sudah Lengkali Hati-hati Sedikit Makanya Perhatikan Sudah Pergi Lengkali Perhatikan Ini Dia Dia Cerita Begini Tadi Sebenarnya Saya Kena Tilang Tapi Saya Tipu Kauan Bikin Salah Bangga Ini Terus Ada Teman Bilang Aduh Tapi Saya Tadi Kena Tilang Ya Kalu Bodoh Melakukan Kesalahan Bangga Dia Temu Ada Yang Begitu Si Si Melakukan Yang Tidak Adil Bangga Pura-pura Wiking Pura-pura Ketir Solimi Tapi Dia Menyakiti Terus Dia Merasa Itu Bagian Yang Baik Sekali Itu Kasih Tadi Sudah Kalau Kasih Tidak Menyimpang Kesalahan Dia Kestudia Baik Kasih Tiba-tiba Dia Menjadi Sangat Bersuka Cita Di Atas Tipu Tapi Bangga Nah Ini Masalah Ada Kasih Kalau Paket Tipu Di Situ Sedara Tidak Usah Bawa Memberkat Lanjut Ke Sebelas Langsung Kan Dia Punya Tidak Usah Aveler Pertama Sebelas Tetapi Dia Bersuka Cita Karena Kebenaran Bikin Benar Bersuka Cita Kebenaran Dalam Alkitab Punya Tiga Dimensi Satu Kebenaran Berdimensi Legal Legalitas Iko Aturan Semua Bentuk Pelanggaran Terhadap Aturan Tidak Benar Tuhan Allah Tidak Suka Yang Kedua Kebenaran Berdimensi Moral Moralitas Moralitas Itu Di Dalamnya Ada Integritas Kesatuan Antara Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Jangan Pikir Lain Omong Lain Bikin Lain Hasilnya Kelainan Dia Harus Satu Ketiga Kebenaran Itu Berdimensi Sosialitas Kepekaan Untuk Turut Mengambil Bagian Dalam Penderitaan Orang Lain Itu Kebenaran PK Sedikit Orang Belutep Satu Seputar Sampai Jam Tiga Pagi Orang Datang Kasih Tau Bilang Om Kasih Tep Sedikit Bisa Kenapa Ada Bayi Satu Sakit Dissebelah Eh Ketiga Bayi Dia Ada Tambah Dua Ribu Dissebut Puter Lagu Rohani Ini Karung Anak PK Butuh KPK Terhadap Orang Lain Sesebelah Satu Saudara Ketidat Tulus Itu Satu Kasih Itu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Dua Belas Kasih Itu Menutupi Segala Sesuatu Kasih Orang Menjampi Cerita Cerita Kalau Ada Istri Pungkik Kurangan Tidak Usah Kasih Tahu Orang Kawan Seakhrat Manapun Jangan Kasih Tahu Istri Pungkik Kurangan Suami Pungkik Kurangan Jangan Muet Di Facebook Foto Dia Pus Suami Tanya Kenalin Om Kok Orang Kalau Ada Kasih Itu Menutupi Bukan Kompromi Menutupi Salah Ya Salah Tapi Menutupi Tidak Kalau Tidak Harus Jadi Konsumsi Publik Tidak Usah Ini Suami Bikin Salah Dia Foto Di Facebook Om Om Itu Orang Komentar Hanya Dua Satu Dia Akan Begini Kenapa Laisai Terus Yang Satu Dia Akan Komentar Biar Begini Saya Suami Yang Begitu Batu Di Lair Buan Di Bayangkan Kalau Orang Begitu Jadi Kasih Menutupi Saudara Memberi Memberi Bahkan Sampai Memberi Tubuh Dibakar Sekalipun Tutup Saja Biar Ini Usah Kita Tidak Usah Kita Mau Kasih Apa Biar Dia Berjalan Kasih Itu Begitu Mama Mama Ini Tidak Pernah Hitung Pemberian Terhadap Anak Anak Yang Hitung Mama Sakit Jaga Dua Hari Dia Bila Mama Tidak Ada Anak Hanya Saya 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 Di Atan Bu Sini Ada Mama Itu Anak Di sini Mama Baru Jaga Mama Dua Hari Bisa Coba Tarik Orang Tua Pas Buang Kita Orang Tua Saya Tidak Cerita Bagaimana Dulu Kita Kecil Dan Besarkan Kita Hei Ini Babi Itu Tau Babi Itu Babi Itu Yang Tidak Abis Tidak Abis Tidak 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 Bisa Tidak Ada Dia Bisa Sendiri Sakit Juga Betul Tidak Lebih Lebih Lagi Ini Kura Kura Itu Apa Penyu Kea Itu Dia Bertelur Dia Datang Dali Pasir Di Pante Bertelur Habis Tutup Dia Bawa Jalan Musimenetas Tidak ada yang ajar Ini anak kea Ini gali ke atas Begini jalan Tidak ada yang ajar Tapi coba orang tua Coba anak-anak Coba mama dong Melahirkan abis anak Baru mama bilang Da'ah deh Mama pitekawai dulu Itu datang kamu Mati abis semua Dong tidak omong Dong pun capek Tapi kamu baru jaga Dua hari Gaya Seolah-olah berjasa Eh Kasih menutupi Seberapa? Kelima? Apa? Pertama? Tujuh? Iya toh Tujuh? Sebelas? Sebelas? Apa? Bersuka cita Karena? Dua belas? Tiga belas? Kasih itu percaya Segala sesuatu Percaya segala sesuatu Yang dimaksud itu begini Kalau kita hidup Kalau kita hidup dalam rumah tangga Kita hidup sebagai orang percaya Mesti taruh duluan percaya Ini negeri dan rumah tangga ini tidak akan maju Kalau kita tidak pernah percaya orang lain Mulai dengan percaya Orang kalau tidak percaya itu pasti curiga Kalau tidak curiga pasti ragu-ragu Namanya kemana bisa membangun hidup Takal dia titip ini Satu juta untuk kita taruh disana Tiap hari ikuti kita dengan satu juta ini Sampai kok belum Sampai yang terima Iya itu pak nama siapa Waktu itu dia pakai baju Ukuran apa Percayalah Kalau tidak percaya Tidak usah Tapi urus sendiri Kalau mau bersama-sama Harus belajar percaya Betul kok tidak? Tapi jangan bikin sinis juga Oh saya percaya Saya percaya Saya percaya Percaya itu percaya betul-betul Sama kayak kita percaya Tuhan Dalamnya eh saudara Percaya dan mempercayakan diri itu Itu punya konteks iman Saya suka bilang begini Kalau ada anak kecil satu Kita taruh dia di atas sini Dia pun bapak di bawah Terus kita bilang Adek Lompat Adek lompat atau tidak? Lompat Dia percaya Bapak yang tangkap Coba sekarang taruh dia pun mama Terus dia pun bapak di bawah Suami di bawah Baru bapak Dengan bahasa yang romantis Bapak bilang Sayang Lompat Sayang lompat Bapak perubah lebih romantis Lagi Sayang Haa haa Lompat Sayang lompat Belajar percaya Sedara Eh tinggal dalam satu rumah Tidak percaya Tidak ada anak kerja di rumah Kita terakhir jalan kita ke juru kunci Kunci penuh kita putangan semua Eh kenapa Anak sekarang Sobisa pak Aduh Nah cuci piring sendiri Toh Supaya tidur tinggal di orang lain Malajar percaya juga Amin kok Super apa Tinggal Tapi yang dua terakhir itu ada poin-poinnya Oke M14 Kasih itu mengharapkan segala sesuatu Konteks dari pembacaan ini Mau kasih telah begini Hei Tidak ada satu manusia pun yang tidak bisa diharapkan lagi Tidak ada Jadi jangan kita pikir Kita begitu berharganya Sampai orang lain tidak bisa diharapkan Semua orang itu punya potensi untuk bisa diharapkan Mama-mama dong jangan bagaya Kok bilang begini Pak kita mau ikut KPI Madoka setengah bapak tua sendiri Aduh bapak tua itu Dia hanya patung Bapak tua hanya patung Oh berarti mama nikah dan patung Itu hari foto gandeng itu Den patung Sepertinya mama tidak harapkan bapak Tapi harapkan bapak pun gaji Tetap harapan juga Jangan pikir tidak ada manusia Tidak bisa diharapkan sama sekali Bayangkan kalau orang pikir kita juga tidak bisa diharapkan lagi Jangan begitulah Semua orang bisa diharapkan Itu orang Yahudi dong Semiskin-miskinnya orang Yahudi Dia akan cari satu orang yang lebih miskin lagi Untuk memberi sesuatu bagi Tidak ada orang yang tidak bisa diharapkan Jadi disitu Betul-betul sampai titik nol Kita tidak bisa taruh diri seolah-olah Kita lebih lagi dari orang lain Tidak Kalau saudara penghasilan 10 juta Saudara kasih 1 juta Ya biasa saja Ada orang penghasilan yang 10 ribu Kemudian dia kasih 1 ribu Dia punya hitungan sama Nilainya beda Hitungan sama Dia membuat diri inti Cadangan Tidak ada orang yang tidak bisa diharapkan untuk menjadi berkat Tidak ada Terakhir Satu apa Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Dua Tiga Tiga Empat Empat Lima Sabar menangguh Dalam proses untuk mendapatkan berkat Dan menjadi berkat Itu dipuntan tangan tidak sedikit Kita mulai hal-hal kecil Kita perhadapkan panitia dalam gereja Diperhadapkan seratus orang Yang kerja lima belas Pas mau foto Baru seratus-seratus datang Wih kalau kita tidak sabar Menanggung itu Kita bilang Semua sulari pak Tinggal saya Sabar sudah Memang begitu sudah Sabar Saya pakai contoh yang sangat biasa Saudara dengar Tapi Ini Bicara soal kesabaran Eh Saya mau tanya Ibu-ibu Bapak-bapak Saudara akan menikah Saya pastikan sekali Kalau suami dan istri saudara itu orang yang baik Amin kok Dalam dompung kebaikan itu ada dompung kekurangan satu Kok tidak yang kalau dompung itu kekurangan itu Kita rasa tidak aman sekali Ada kok Ada eh Tidak usah kasih tau ya Nanti bab tua tersinggung Tapi pertanyaannya kenapa mau berlama-lama dengan dia Kok dia buat itu kan kita tidak suka tuh Kenapa mau tinggal berlama-lama dengan dia Kalau tanpa kesabaran untuk menanggung itu tidak bisa Karena ada hal yang kita tinggal dalam rumah ini Aduh Saya Belajar Saudara-saudara Saya coba mau jadi pendeta ini Yang baik Bawa anak-anak dari kampung Tinggal di kakak nona di Kupang Kamis di kampung Bawa anak dua orang Mama Kita biar sedikit Kita pun penghasilan Tapi kita belajar jadi berkat Mari Kita kasih sekolah ini anak-anak Kasih duduk tanpa siri Di dia pun Orang tua Bawa anak dua orang di Kupang Anak dong Kamu tinggal sini Dia kakak nona Kerja namanya tinggal dalam rumah itu Sapu pel Silahkan Sekolah suberes Semua suberes Aman Soal terjadi ketika Sebagai pendeta Kalau kita mau baik itu Mesti baik betul Maka beli kes dong HP Waktu kami bawa sendorang Itu orang tidak ada Siapapun di Kupang Ketika HP ada Mula ada om satu Dan kakak dua Dan telepon itu Tidak habis-habis Saya dan ibu dari kampung Kita pergi Kupang Kuis Dengan dong ini malam-malam Mungkin tidak tidur Lepas telepon terus TM dulu to Saya pun ada acara satu Di kakak puluh rumah Saya pulang Dari Ada satu ibadah Saya pimpin Pulang datang nih Ini piring ada Satu tumpuk besar Dong Mbak telepon Saya pun istri bilang Bapak Oh om Om Saya bilang mama Tenang Saya guling Kesenai Dengan baju Saya cuci Habis itu Piring Pencitraan Sudara Cuci habis Ibu bilang Om Harus om Saya panggil dong Saya bilang Kamu dua datang dulu Saya Saya ini Pendeta Urus jemaat 6 ribu jiwa Tapi saya Bu HP itu Ada mati-mati juga Kamu dua Ini urus negara Bagian mana Sampai 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 ku tidak Pernah mati-mati Justru ini Maksud Bagian yang bikin Don dua Tersinggung Pulang kampung Tidak mau Lagi datang Mama Kita dua Mesti tetap Jadi orang baik Pergi cari Di kampung Eh Pak pendeta Biar saja Don di kampung Saya tidak sekolah Tidak apa-apa Wih memang Kalau kurang sabar Ini bisa ceket Saya bilang Mama tetap Bapak Mama Saya mau kasih tau Anak dong Yang penting Mau sekolah Biar dong Di sekolah Di bapak Di mama pun Tangan Kami Subir komitmen Dan Tuhan Tidak apa-apa Terus saja Sekolah Tetap Di hadapan orang tua Tidak habis Setelah Selesai Tahun-tahun Itu Ibu bilang Bapak Saya rasa Sabarintis Wih Kesabaran Itu Sudara Itu Butuh Betul Kalau tidak Kita lebih banyak Pencitra Kalau tidak Kita pencitra Butuh Sabar Betul Hadapi Bapak Tuhan Hadapi Anak Hadapi Keluarga Saya mau tanya Mama 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 Melahirkan Sakit Terlalu sakit Mau melahirkan Normal atau abnormal Tetap sakit Waktu mama Sakit Melahirkan Sakit Kenapa Anak Sampai Dua Tiga Empat Ada Sakit Melahirkan Bapak Hanya Dari Luar Yesus Tolong Padahal Bapak Tidak Tolong Juga Saya bilang Yesus Tolong Sambil Bayi Kira-kira Anak Muka Kesabar Iya Sekarang Saya mulai Wesu Melahirkan Susah Anak 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 Kamu Tahu Tidak Tidak Tau Kamu Tahu Tidak Malam Itu Bapak Mama Setengah Mati Gara-gara Kamu 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 Jam Tidur Itu Orang Tua Jam Bangun Orang Tua Jam Tidur Kamu Jam Bangun Orang Tua Tidak Tidur Gara-gara Kamu Jam Dua Pagi Jumpa Mama Dapet Betul Tidak Dalam Keadaan Sempoyongan Begitu Mama Seringkali Dipaksa Jadi Penyanyi Lagi Makanya Seringkali Mama Pulagu Tidak Bisa Dipertanggung Jawabkan Kalau Tidak Bobo Digigit Padahal Justru Kalau Anak Bobo Itu Bernyamu Gigit Kalau Anak Ada Lari-Lari Nyamuk Mana Gigit Tapi Sudahlah Mama Kan Lagi Apa To Anak Anak Kamu Waktu Pilek Dulu Orang Tua Tidak Pakai Tangan Kan Dia Takut Bikin Rusakan Pulau Bayi Tidung Dia Langsung Hisap Dari Mulutnya Sendiri Ini Mama Ada Kasih Tau Anak Betul Tidak Bagaya Kamu Waktu Buang Air Besar Dorang Pakai Dumpun Tangan Sendiri Tanya Ini Saudara Tau Dorang Itu Berpikir Sesuatu Yang Lebih Tentang Kamu Kadang-kadang Tulis Dumpun Diari Kalau Ada Kamu Sakit Dumpun Tulis Begini Tuhan Kalau Tuhan Berkenan Jangan Inan Anak Biar Kami Sakit Dumpun Ganti Lihat Kamu Besar Besar Begini Dumpun Dumpun Ingat Dulu Dumpun Ajar Kamu Bicara Satu Satu Suku Kata Ma Pa Tapi Sayang Ketika Kamu Mulai Lancar Bicara Ada Suka Bicara Ada Suka Ada Bicara Suka 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 Anak Anak Orang Tua Ajar Kamu Jalan Satu Satu Lang Pegang Di Tangan baru bilang ta ta te itu jalan belakang itu tapi ketika kamu mulai besar dan bisa jalan sendiri ada suka jalan dengan bapak mama? ada suka? lebih suka jalan dengan? mama dong siapa suruh belikas dong hp saudara lihat itu tidak gampang itu coba yang nona SMP saya angkat tangan nona tapi baru SMP kamu tiga saya lain cuma mengajar ini anak SMP dong ini dong nona-nona dong pun bapak itu percaya diri dan bangga dong anak itu pakai putih biru mau dipeluk dong di muka dong pun teman ini bapak boleh percaya diri peluk begini anak hanya main bahu ini anak kami sudah terlalu lah weh kalau tidak sabar memang kayak apa kuang? betul kok tidak? anak-anak orang tua itu lihat kamu semakin besar dong punya harapan besar dong omong eh anak-anak asal kamu mau sekolah tinggi biar kami orang tua ikat perut itu tidak apa-apa orang tua kalau sampai omong bilang ikat perut itu bukan berarti dong kamu mau pakai stagen tapi kamu ada pegang HP? ada itu HP utang coba tanya mama dong bayarnya 6 kali itu kamu pemotor yang ada pakai itu utang itu kirim kamu ke sekolah di Surabaya Jakarta ini anak-anak kan bertingga tuh tidak bertinggi asal kamu dong ada telepon kamu telepon pada waktu? masih bertahan juga anak-anak dong begini kamu tidak pernah telepon tapi jam 2 pagi kalau sebuah tidak ada itu pagi buta sebuah mama ambil dia bilang selo mama selo kakak kemana? hi mama ada baik-baik kok? iya kenapa? tadi malam kakak ada mimpi mama pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama mama langsung bilang kakak mau berapa nak omong kakak? ini pagi-pagi buta betul kok tidak? hey anak kenapa bersabar ya anak macam begini dong ini? telepon orang tua tidak pernah tapi Dewi sudah datang minta bikin syukuran itu orang tua utang lagi tuh bikin syukuran baru dia minta dia juga kata-kata terus dia bangun tuh pencitraan sekali bangun tidak bisa sambahkan suruh diam suruh diam itu dia ada cek ini yang mau datang dong sumbangan berapa ini suruh diam saya ju hey saudara-saudara ini serius ini hey anak-anak orang tua itu melahirkan kamu banyak-banyak tapi tidak pernah dititip dimana-mana tapi ini anak-anak yang banyak-banyak ketika itu sukses itu bisa sepakat dititip orang tua dimana alasan apa? sibuk masih mau bertahan dan dong eh yang mau titip orang tua atau setitip saya kasih tau pikas keluar sudah batalkan sudah karena ini hari kita titip dorang besok-besok kita pun anak dong titip kembali kita hidup ini hanya bertukar sapa titip sapa titip sapa jangan coba orang tua itu melahirkan kamu banyak-banyak dorang sakit pun kadang-kadang dong belum makan tapi yang penting kamu makan duluan amin kok itu bukan hal yang gampang dong melahirkan kamu banyak-banyak tapi kamu yang banyak-banyak ini tinggal foto saya yang di ruang tamu pendeta datang aku tanya ini siapa ini siapa anak pertama dia diantam buah tidak pernah datang lihat saya apa-apa orang begitu betul kok kenapa bertahan dari manusia begitu dong tanpa kasih tidak bisa lanjutlah anak-anak orang tua itu urus kamu setengah mati bahkan dengan harapan yang besar sekarang saya mau tanya kakak kakak dong berapa bersudar empat kakak anaknya berapa tiga kakak berapa bersudar delapan kakak anaknya berapa kakak berapa bersudar anaknya saya mau kasih tau mama bisa melahirkan dan urus kakak dong empat orang mama bisa melahirkan dan urus kakak dong delapan orang mama bisa melahirkan dan urus kakak dong lima orang Tapi ketika kakak dong semua sukses Saya tidak terlalu yakin Kalau kamu delapan bisa urus mama Yang hanya satu orang Dong rindu sebenarnya Tapi kita selalu punya alasan Untuk tidak datang ke dorong Kita selalu punya alasan Kita menyanyi saja Saya kesedih Ikut saya sini Kita menyanyi ini lagu dunia Tidak apa-apa Kita menyanyi di KPI Tidak apa-apa saya bertanggung Kasih ibu Kepada kita Telah terhindar Sepanjang masa Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang surya Menyinari dunia Coba kita ulang menyanyi ini lagu Sambil bayangkan anak mantu dompumuka Eh saudara kok tidak mau Tidak apa-apa Kasih ibu Kepada siapa Sambil bayangkanik Tak terhindar Sepanjang masa Hanya apa Hanya memberi Harap kembali Ketidak Tak harap kembali Seperti apa Orang kalau mau jadi berkat Dia mesti mulai dari depur rumah Dari mama yang telah membesarkan dia Yang telah mengurus dia Tidak bisa dia balas Dan membandingkan yang dia buat Tapi minimal ada ungkapan Terima kasih disitu Keluarga ini yang tadi saya bilang Yang berbahagia adalah Kalau anak-anaknya seperti tunas pohon saitun Di sekeliling meja Mari kita tunduk kepala di hadapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!